Intro Shalom Selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Indahnya musim gugur Karya pendeta Dr. Andar Ismail Dari seri buku Selamat Ribut Rukun Terbitan BPK Gunung Mulia Hidup manusia adalah ibarat keempat musim Masa kecil ibarat musim semi Masa muda ibarat musim panas Masa dewasa musim gugur Dan masa tua musim dingin Itu berarti bahwa wanita setengah bayar dalam golongan usia sekitar 50 tahun Adalah ibarat musim gugur Apa ciri-ciri musim gugur? Musim gugur bisa menimbulkan dua kemungkinan Di satu pihak Pada musim gugur bisa terjadi banyak cuaca buruk dengan angin kencar Suhu udara bisa mendadak dingin sekali Matahari semakin lambat terbit Dan semakin cepat terbenam Daun-daun mulai berguguran Di lain pihak musim gugur pun bisa memberi cuaca yang mantap tenang Suhunya enak hangat Dan daun-daun menjadi luar biasa indahnya Yang semula hijau berganti warna Ada yang berubah menjadi merah muda Ada yang menjadi merah jambu Ada pula yang menjadi merah darah Di samping itu ada yang menjadi kuning keemasan Ada yang menjadi jingga yang cerah Bukan main indahnya Banyak orang Jepang, Eropa, dan Amerika Berpendapat bahwa musim yang paling indah adalah Musim gugur Seperti musim gugur Wanita setengah bayah pun menghadapi peralian Pada usia ini Ia seolah-olah Merasa kehilangan Beberapa hakikat kewanitanya Ia merasa kehilangan anak Sekarang anak-anak sudah mulai berdikari Dan mempunyai jalannya sendiri Ia tidak berfungsi sebagai ibu seperti dulu Ia merasa kehilangan keibuannya Bahkan ia merasa kehilangan kecantikannya Ia takut bahwa menopaus akan menghilangkan kehidupan seksualnya Ia takut bahwa suaminya kurang mencintai dia Ia takut kehilangan keistriannya Di tengah peralian ini Wanita setengah bayah menghadapi dua kemungkinan Seperti musim gugur Di satu pihak ia menjadi dingin terhadap orang lain Perhatiannya hanya terarah kepada diri sendiri Pertama perhatiannya terarah kepada parasnya Mengapa muka saya keriput Aduh saya jadi tua Bagaimana kalau suami saya tertarik kepada nona-nona Buddha Kedua Perhatiannya mungkin terarah kepada kerohaniannya Mengapa iman saya lemah Bagaimana supaya saya lebih dekat kepada Tuhan Ketiga perhatiannya mungkin terarah kepada kekayaan Saya belum punya ini Belum punya itu Keempat Perhatiannya mungkin terarah kepada perasaan-perasaannya Hidup saya kurang berguna lagi Saya diperlakukan kurang adil Suami saya licik Akibatnya wanita setengah bayah Dapat mundur Kepribadiannya menjadi seperti Anak berusia tiga tahun Yang merasa ragu akan kemampuannya Takut berinisiatif seperti anak usia lima tahun Merasa diri ingin bergantung seperti anak usia sepuluh tahun Merasa bimbang dengan identitasnya seperti anak usia tujuh belas tahun Sebaliknya Di lain pihak Wanita setengah bayah Dapat menjadi hangat dalam hubungannya dengan orang lain Ia tahu bahwa sekarang ia mempunyai lebih banyak waktu Sebab anak-anaknya sudah besar Lalu ia menggunakan waktunya untuk menjadi berkat bagi orang lain Ia memberi waktunya kepada gereja Panti asuhan Panti werda Yayasan sekolah Panitia ini dan itu Keaktifan sosialnya menyebabkan Ia merasa bahwa hidup ini sangatlah indah Dan orang yang merasa bahwa hidup ini indah Akan memancarkan raut muka yang indah pula Amsal pasal 19 ayat 4 Mengagungkan wanita yang berakal budi Disitu tertulis Istrinya berakal budi adalah karunia Tuhan Dalam bahasa aslinya Akal budi yang dimaksud Menyangkut dua hal Pertama Sikat cakap membuat alternatif Usia setengah bayah menjadi indah Kalau orang cakap membuat alternatif Misalnya Memilih lapangan asu dan asi Yang baru tak kalah anak-anak kita sudah tidak Memerukan asu dan asi kita lagi Kedua Sikat cakap melakukan kegiatan-kegiatan yang baru Memasak untuk pertemuan gereja Mengajar sekolah minggu Membantu mencari dana untuk sekolah Mengurus buku huruf brailer Untuk anak tuna netra Wanita setengah bayah adalah ibarat musim gugur Kalau anda pernah seperti saya mengalami kejamnya musim gugur yang buruk di Korea Dengan suhu minus 30 derajat celcius Akibat tiupan angin dingin dari Siberia Dan Manchuria Anda tentu sependapat dengan saya Alangkah nyamannya musim gugur yang hangat Alangkata personanya melihat pohon-pohon musim gugur yang sangat indah Ya begitu indah Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Berikan kami kekuatan Untuk menghadapi masa tua kami Sehingga kami bisa menjadi berkat kepada sesama kami Amin Yesus sayang padaku Alkitab melajakku Walau ku kecil lemah Aku ini miliknya Yesus Tuhanku Sayang padaku Itu Itu Bimannya Di dalam Alkitab